Ini sudah bisa dilewati ini Tribuners, karena air sudah jauh menurun ya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oke, selamat siang Tribuners. Balik lagi dari saya, Surya Dijaya, reporter dari Tribun Bengkulu.com. Saat ini saya sedang berada tepat di lokasi banjir ya, yang berada di jalan lintas Bengkulu ke Pahyang. Dan dapat Tribuners lihat, saat ini air mulai surut dan sudah bisa dilewati oleh sejumlah pengendaraan yang Tribuners. Dan bahkan yang tadinya untuk kendaraan roda dua, yang tidak bisa melewati lokasi ini, saat ini sudah bisa dilewati ini. Karena air sudah jauh menurun ya. Tadi banyak juga ya, puluhan kendaraan roda dua, sepeda motor, ini mengalami mogok tadi saat menerobos. Kalau saat ini dapat Tribuners lihat ya, sudah tidak lagi mogok atau sudah bisa dilewati dengan baik. Jadi, namun saat ini arus lalu lintas masih diberlakukan buka-tutup karena jalur yang di sebelah kiri ini masih cukup dalam Tribuners. Jadi, pihak kepolisian masih melakukan buka-tutup arus, agar tidak terjadi kemacetan ini terbenar. Bagi kendaraan roda dua yang ingin melintas, harap berhati-hati dan mengambil sisi sebelah kanan karena jalan yang sebelah kanan ini cukup tinggi ya. Jadi, bagi Tribuners kalian yang ingin menuju ke Pahyang dari kota Bengkulu ataupun sebaliknya bisa, sudah bisa melewati jalan ini Tribuners. Sedangkan untuk pemukiman warga di desa Tabaturunjam ini masih terendam cukup tinggi ya Tribuners. Dan kita coba menyebrang dulu nih Tribuners. Kita menumpang! Tidak tahu anak menumpang dulu lah. Aduh!